Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya teman-teman semua Semoga selalu sehat dan selalu semangat Ketemu lagi sama aku ibu rumah tangga Dengan 6 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah Untuk teman-teman yang sedang membutuhkan semangat baru Atau motivasi dalam bersih-bersih rumah Kalian berada di channel yang pas Karena ada aku disini yang selalu memberikan motivasi kepada kalian semua Dijamin setelah nonton video aku Kalian semua akan kembali bersemangat Di video kali ini teman-teman Aku mau membagikan tips kepada kalian semua Bagaimana caranya membersihkan sepatu Tanpa mencuci Dan juga tanpa menjemur Tentu saja teman-teman Hasilnya itu sepatu akan bersih Dan juga harum Tidak akan lagi yang namanya Bau apek atau bau sepatu Dan ini ada 3 sepatu Yang pertama sepatu aku yang warnanya putih Kemudian sepatu suami Itu sepatu olahraga Dan sepatu untuk sekolah Dan yang pertama ini teman-teman Sepatunya ini kotor sekali Nah seperti ini penampilannya Ini banyak tanah Karena memang kalau sepatu itu Keseringan dicuci pakai air Pakai deterjen Itu tuh bakalan cepat rusak Dan teman-teman bisa mencoba tips ini Apalagi kalau misalkan Sepatu itu mau dipakai di pagi hari Nah malam harinya itu kan Kita bisa membersihkan Tapi tidak mungkin juga dicuci dengan air Nah kita bisa dengan cara yang seperti ini Yang pertama bahan-bahannya Sabunnya ini sabun cuci piring Bisa merek apa saja Kemudian ini odol Atau pasta gigi Bisa merek apa saja Sikat gigi Dan ini aku punya baby oil Kita juga membutuhkan tisu Kemudian lap Bisa menggunakan tisu Ataupun kapas ya teman-teman Nah ini 3 sepatunya Kita mulai dari sepatu yang berwarna putih Untuk sepatu yang berwarna putih Aku menggunakan pasta gigi Jangan lupa juga kita siapkan air Untuk mencuci sikat giginya nanti ketika sudah kotor Nah kita mulai saja ya teman-teman Untuk supaya tidak kotor kebaju Kita alasi pakai lap seperti ini Dan disini aku membuang tanahnya dulu Karena kalau tanah itu pakai air sedikit juga sudah hilang ya teman-teman Ini kita langsung ini bekas tanahnya yang biasa menjadi noda di sepatu Kita akan membersihkan pakai pasta gigi Dan ini hasilnya teman-teman Kita langsung lap saja Dengan tisu atau kapas Bisa juga dengan lap seperti ini Kemudian jangan lupa lapnya digeser-geser ya Jadi jangan mengelap sama yang kotor Nah setelah sikat giginya kotor Kita celumin ke air Supaya bersih kembali Jadi gunanya air itu untuk membersihkan sikat gigi yang sudah kotor Selama ini aku biasanya mencuci sepatu itu Aku rendam dengan sabun Pakai pemutih juga Supaya lebih putih Tapi ternyata Itu kalau dilakukan secara terus menerus Atau sering Maka akan secepatnya merusak sepatu Nah teman-teman Untuk perawatan sepatu Terlebih dahulu kita itu harus tahu Sepatu kita ini terbuat dari apa Kalau misalkan dari kain seperti ini Masih aman-aman saja ya teman-teman Untuk dicuci dengan air Tapi jangan keseringan juga Untuk alas kakinya sendiri Ini bisa menggunakan odo langsung Seperti ini ya teman-teman Nanti kita lihat hasilnya Bagaimana Setelah kita kasih pasta gigi Kemudian kita sikat Sikat-sikat seperti ini Setelah kita sikat dengan odol Ternyata Atau dengan pasta gigi Ternyata noda-noda Di sepatu itu mulai hilang ya teman-teman Ini baru satu kali Dan aku mau menyikatnya Untuk yang kedua kalinya Supaya hasilnya itu lebih maksimal Karena memang Sikat gigi yang aku gunakan ini Terlalu lembut Untuk sepatu Apalagi untuk bawahnya ini Kayaknya lebih bagus Pakai sikat gigi yang gede saja ya teman-teman Nah ini hasilnya Sudah lumayan kinclong Sudah lumayan bersih Jangan lupa di lap Nah kalau untuk atasnya Untuk bagian kainnya Teman-teman Jangan menggunakan Jangan menggunakan pasta gigi Tapi yang kita pakai Adalah sabun cuci piring Nah caranya seperti ini Dan sekali lagi Jangan dipakai air ya teman-teman Ini basahnya itu Karena sikat giginya Aku bersihkan dengan air tadi Nah ini Jangan dikasih air langsung Tapi kita Lap pakai lap basah Dan noda-noda yang menempel Disini pun Akan hilang Pokoknya ini Sangat bermanfaat Cara seperti ini Apalagi Kalau kita mau Memakai sepatu Di pagi hari Kemudian malam harinya Belum dicuci Nah ini perbedaannya Sepatu yang sudah dicuci Sama yang belum Padahal ini Tidak pakai air ya teman-teman Ini masih kering Bisa langsung digunakan juga Nah untuk Lebih bersihnya lagi Kita Pakai lap basah Kemudian Kita Gosok-gosok Keseluruhnya Dan ini hasilnya Teman-teman Kalau misalkan Teman-teman Punya hair dryer Kita bisa mengeringkan Si basah yang sedikitnya Itu dengan hair dryer Nah ini hasilnya Walaupun tidak dicuci Sampai basah Tapi hasilnya Akan bersih Nah ini untuk Sepatu suami Memang Tidak terlalu Kotor ya Tapi ini yang Bagian putihnya Aku mau bikin Lebih putih Lebih kinclong Dengan pakai Pasta gigi Bisa teman-teman Lihat sendiri Bagaimana Perbedaan Dari yang pertama Sampai setelah Kita kasih Pasta gigi Nah odol Alias pasta gigi Ini terbukti Efektif Dalam memutihkan Sepatu Apalagi Jika sepatu Yang akan dibersihkan Memiliki Bahan yang halus Dan berwarna putih Kita lihat Perbedaannya Alas yang bawahnya Yang ada putihnya Itu teman-teman Setelah kita Gosok Dengan Pasta gigi Ini hasilnya Nah begitu teman-teman Sangat putih Hasilnya Caranya Cukup mudah Bukan Apalagi Kalau Misalkan Kita biarkan Selama 15 menit Kalau memang Kotorannya Di sepatu Itu Bandel Tapi Ini tuh Tidak terlalu Bandel Kotorannya Jadi Sekali sikat Kemudian Lap langsung Bersih Dan untuk Perawatan Sepatu Pentopel Seperti ini Jangan sering-sering Dicuci Kita Kotorannya Dan untuk Bawahnya Kita sikat 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 Cuci Tidak pakai Sabun Juga Tidak apa-apa Ya Teman-teman Karena memang Ini tuh Sudah licin Ini pun Sudah cukup Kita Sikat Kemudian Kita Lap Dan Untuk Atasnya Supaya Makin Mengkilap Ini Aku Kasih Baby Oil Kita Lap Lap Saja Seperti ini Jadi Sepatu Pentopel Akan Mengkilap Walaupun Tidak pakai Semir Cukup Dengan Baby Oil Saja Ini Hasilnya Sudah Benar-benar Berbeda Dengan Yang Pertama Sepatu Pentopel Ini Memang Jarang Digunakan Ya Tapi Tetap Saja Kalau Sudah Berdebu Harus Kita Bersihkan Dan Supaya Awet Lebih Lama Sepatu Ini Jangan Terkena Air Nah Ini Hasilnya Teman-teman Yang Pertama Kali Itu Sangat Berdebu Nah Setelah Kita Pakai Baby Oil Kita Besihkan Hasilnya Akan Mengkilap Kembali Dan Kalau Misalkan Dibutuhkan Untuk Menyikat Kita Sikat Menggunakan Sikat Gigi Biasanya Di Sepatu Itu Kan Ada Selah Selah Kecilnya Dan Ini Aku Lanjut Membersihkan Sepatu Sepatu Olahraga Suami Yang Satu Lagi Dengan Menggunakan Pasta Gigi Atau Odol Nah Dijamin Nantinya Sepatu Bakalan Yang Putih Akan Semakin Kincelong Dan Teman-teman Bisa Menggunakan Tips Ini Ketika Banyak Sepatu Di rumah Kemudian Sudah Kusam Supaya Kembali Kincelong Dan Bisa Dipakai Untuk Lebaran Jadinya Kita Tidak Perlu Lagi Mengganti Sepatu Ya Teman-teman Dan Disini Juga Aku Mau Bagikan Tips Bagaimana Caranya Menghilangkan Bau Pada Sepatu Biasanya Walaupun Sudah Kita Cuci Luarnya Tapi Tetap Saja Dalamnya Itu Akan Bau Nah Disini Teman-teman Aku Menggunakan Kopi Tapi Ini Kopinya Salah Harusnya Kopinya Itu Yang Tidak Ada Gulanya Nah Kemudian Bahan Yang Selanjutnya Itu Adalah Soda Kue Ini Sangat Bermanfaat Untuk Bau Sepatu Aku Gunakan Lagi Teh Celup Ini Juga Bisa Digunakan Untuk Menghilangkan Bau Sepatu Caranya Cukup Simple Kita Masukkan Saja Beberapa Teh Celup Kedalam Sepatu Yang Bau Tadi Kemudian Kita Simpan Semalaman Tapi Teman-teman Harus Diingat Teh Celup Jangan Kita Gunakan Nah Trik Yang Selanjutnya Atau Tips Yang Selanjutnya Kita Bungkus Sepatu Dengan Koran Seperti Ini Jadi Tadi Setelah Kita Cuci Sampai Bersih Kan Dalamnya Itu Masih Bau Caranya Kita Bungkus Dengan Koran Kita Bungkus Kemudian Kita Masukkan Korannya Kedalam Yang Bagus Juga Dalamnya Kita Jejali Dengan Koran Simpan Semalaman Teman-teman Nanti Pas Pagi-pagi Mau Kita Pakai Sepatunya Sudah Harum Tidak Berbau Lagi Nah Cara Koran Seperti Ini Aku Terapkan Juga Sama Topless Jadi Ketika Topless Setelah Dipakai Biasanya Ada Bau Baunya Apalagi Kalau Kita Menyimpan Yang Menyengat Kerupuk Misalkan Kerupuk Udang Kerupuk Apa Itu Menyengat Kita Masukkan Koran Jadi Koran Ini Bisa Menyerap Bau Tips Yang Selanjutnya Yang Aku Gunakan Supaya Sepatu Tidak Berbau Adalah Dengan Menggunakan Kopi Nah Ini Kopinya Itu Kopi Yang Murni Jangan Ada Gula Caranya Kita Bungkus Dengan Tisu Kemudian Masukkan Kedalam Sepatu Taruh Juga Semalaman Besok Pagi Ketika Mau Digunakan Sepatunya Sudah Harum Yang Selanjutnya Soda Kue Juga Bisa Digunakan Untuk Sepatu Yang Bau Jadi Bisa Menghilangkan Bau Sepatu Caranya Kita Taburin Saja Soda Kue Kedalam Ini Karena Soda Kue Kering Jadi Kalau Misalkan Sepatunya Kering Bisa Kita Taburi Seperti Ini Saja Tapi Jangan Digunakan Ketika Sepatunya Basah Nanti Soda Kuenya Pada Nempel Nah Kita Biarkan Semalaman Nah Besok Harinya Kita Bersihkan Soda Kue Ini Kita Buang Soda Kuenya Kemudian Kita Bersihkan Pakai Tisu Atau Lap Kalau Misalkan Masih Susah Kita Sikat Sikat Dengan Menggunakan Sikat Sikat Gigi Dan Hasilnya Ini Sepatunya Akan Wangi Pokoknya Bakalan Bebas Bau Biasanya Bau yang Dikeluarkan Dari Sepatu Itu Kayak Bau Bang Kayak Gitu Ya Teman Teman Nah Itu Tungga Bakalan Lagi Setelah Teman Teman Menggunakan Cara Cara Yang Tadi Aku Bagikan Nah Ini Selanjutnya Setelah Sepatu Bersih Aku Langsung Melanjutkan Pekerjaan Aku Yaitu Bersih Bersih Rumah Di Siang Hari Sebelum Aku Berangkat Ke Dapur Jadi Kalau Yang Namanya Sudah Ada Di Dapur Itu Kan Kita Fokus Ya Teman Teman Untuk Persiapan Buka Puasa Nah Sebelum Itu Jadi Rumah Harus Bersih Terlebih Dahulu Aku Ucapkan Terima kasih Banyak Kepada Teman Teman Semua Yang Sudah Ngikutin Aku Dari Awal Sampai Akhir Mudah Mudahan Ada Mangfaat Yang Bisa Diambil Orang Ikhlas Rezekinya Deras Orang Tulus Rezekinya Tak Terputus Semoga Teman Teman Yang Nonton Video Aku Rezekinya Deras Dan Tak Terputus Warahmatullahi Wabarakatuh